Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel aku Irfan Gapi Nah, jadi guys di video kali ini aku kepengen cari udang-udangan atau ikan-ikanan kecil ya dan untuk pakan cana-cana aku di rumah kebetulan ikan-cana aku tuh koleksinya tambah lagi, kemarin aku beli ikan toman 3 ekor tapi masih kecil gitu ya, jadi perlu kita kasih udang-udangan jadi kita harus mencari udang di sini ya, udang-udangan kecil nah, lokasi aku sekarang ada di perairan air agak, payo ya jadi kemungkinan banyak udang kecil di sini oke, kita coba turun langsung ke sini di pinggiran ya guys ya, nih ada ikan poh, udang-udangnya lumayan ada banyak nih ada lumayan banyak udang-udang kecil tapi susah guys terus selain udang ya, ini ada ikan kecil-kecil, banyak banget ini ikan apa guys oh, aku dapat ikan hias ya teman-teman beruntung banget, hari ini cuacannya habis hujan kemarin ya jadi aku dapat anakan ikan ini ya teman-teman pasti tahu nih ya, suka mancing nih ini anakan ikan keeper ya nih, ikan keeper kayak gini guys bentuknya itu kayak ikan bundel ya kayak bundel hijau aku yang pernah aku lepas nih kayak gini wah, ini lumayan ini bisa di air payo juga, air tawar juga bisa ya jadi aku wah, ada ikan apa nih Den, aneh banget Den nih ini bener-bener aneh banget nih belum pernah lihat ikan kayak gini kita masukin aja ke wah, kita dapat ikan kecil ya nih, banyak ada ikan aneh banget nih nggak tahu ini bentuknya kayak gitu oh, ini itu Den, ikan gobi singa ini ya, yang siripnya itu kayak gini gobi singa apa-apa sih ya lupa guys ini ya, yang siripnya itu kayak gini coba di itu Den di zoom bisa nggak bentar guys nah, ini kan yang aku dapat nih di zoom ya fokusin coba nah, ini siripnya kan kayak lebar banget gitu ya terus aku lupa namanya ini ikan gobi-gobian kita bawa pulang aja ya ini dijual juga nih banyak di toko online oke oke, kita sambil cari udang kita cari ikan-ikan aneh kecil juga guys jadi ikannya itu rombongan ya tadi, ke sana Den coba Den tadi kemana ya ada ikan-ikannya ini, ini, ini banyak nih jadi rombongan gitu ikannya wih, banyak Den nih dapat ikan kecil-kecil ini banyak banget nih guys, nih pada temempel di ini nih kita masukin sayang kita udah nggak punya akuarium payo ya kalau masih ada akuarium payo kita taruh sih mungkin nanti kita akan bikin lagi aja ya untuk ikan payo-payo ini nih lucu-lucu banget ya imut-imut belundo-belundo atau bulet-bulet guys tuh, dapat banyak guys kita cari lagi ya dia itu suka ngerombol-nggerombol gitu guys nih ya sekalian cari udang-udang ini di pinggir banyak banget udangnya ini dapat udang-udangan udangnya itu suka ini ya di pinggir-pinggiran nah ini kemungkinan ya karena habis hujan ya guys karena habis hujan pH airnya jadi tinggi jadi ikan-ikannya agak pada stress ya disini ya pada agak yang ada yang mengambang-ngambang dan aku dapat ikan gobi lagi ya ini kan gobi yang kayak tadi guys ini pertama kali sih aku nemu ikan kayak gini disini ini ada lagi guys kita nanti review di rumah aja nah ini udang-udangan yang aku dapat jadi gampang nih udangnya gampang untuk ditangkep ya soalnya dia di permukaan ya dia ngambang-ngambang gitu kemungkinan karena karena habis hujan ya jadi pH-nya agak naik jadi si udangnya lumayan stress ya kita review aja nanti di rumah supaya lebih jelas ikan yang kita dapat ikan apa aja nah ini udangnya banyak banget di pinggir-pinggirnya pada ada di pinggiran soalnya ini ya pH-nya agak tinggi habis hujan nah tuh kelihatan pada ngambang kelihatan gak sih banyak banget tuh ini ikan kecil-kecilnya ikan kipar ya namanya ada ikan kopinya juga nih aku lupa nih namanya nanti kita cari di google ya guys ikan kopi jenis apa tapi ini yang siripnya lebar itu ya yang kayak daun gitu aku pernah lihat di google ya ikan kopi jenis ini cuman belum pernah nangkap ini baru kali ini aku dapat ikan kopi-kopinya ini kayak gini tapi ini masih kecil-kecil ya mungkin masih bisa besar lagi ya kita telusir lagi kesana deh oh jadi gampang banget nih cari udangnya ya udangnya itu pada ngambang ada ikan patuhnya juga dan tadi dan banyak banget nih itu pada kesana deh nih apa gak kena kita periksa dulu dapet apa kita cuma nyerok-nyerok gitu aja guys wih banyak banget nih ikan kipar-kipar coba difokusin ya dan ya fokus gak anak kan ikan kipar-kipar banyak banget nah ini ikan kipar kalau udah besar ini biasanya dikonsumsi ya oleh masyarakat sini soalnya dagingnya itu lumayan enak walaupun durinya itu agak tajam gitu ya ikan kipar-kipar udangnya ini lumayan buat makan sana aku di rumah guys ikan kipar semua ini bayi-bayi ya masih bayi nanti kita coba aklimasikan di air air tawar ya cari lagi dan tuh lumayan banyak nih coba ya cari lagi ya ini dan lihat ya sekali serok ya ini udang semua ya kecil-kecil ya cocok ini buat makan cana nah ini ikannya di pinggir-pinggiran jadi aku gampang banget nangkep nyoket pakai tangan juga bisa nih nah ini kan hias nih ini kecil ini apa sih ya lupa ya namanya dan yang siripnya besar banget nih ini jenis kopi kelihatan den ini siripnya besar ya kita masukin kita cari jenis lain ya soalnya disini melimpah banget tuh yang kayak gini yuk cari lagi den ikannya pada meninggal aku gak tau ini penyebabnya apa guys ini kan belanak ya ini yang buat konsumsi ini pada mati pada mati sini nih ada lagi ikan bedok ya tapi gak aku ambil ya soalnya buat apa ya gak ada yang doyan sama ikan bedok ikan sana aku juga gak doyan bedok jadi aku lepasin lagi ini banyak pang nih ada mati ada meninggal nih ini den kenapa denny wah ini aneh lagi nih guys ini bukan ikan bedok tuh bukan ya bukan bedok tuh kayaknya deh ya tuh apa bedok tuh ya den tapi aneh bentuknya beda ya sama yang punya kita di rumah beda ya dan ini mulai naik-naik tadi ke daratan ya kayaknya airnya disini kurang bagus ya soalnya disana ya temen-temen bisa lihat ini ada tambak disana tuh itu tambak udang kemungkinan limbah dari situ makanya ikan-ikannya pada mati ya nih kasihan banget guys bagus nih ya kayak ikan sana guys kita bawa pulang udangnya pada nempel di pinggir udah banyak banget nih ini ikan aku nanti makan ikan banyak makan udang maksud aku guys kita telusuri lagi ya den ya nah nih guys nih limbah udang ya jadi udang-udang yang pada mati ini dibuangin ke sini jadi kayak gitu guys tuh banyak yang pada mati tuh terus ikan kepala timah juga banyak tuh disitu nih nih ikan kepala timah nih aku kiring ya aku coba tangkap juga nih mana ya tadi den nih ikan kepala timah kejebak nih kesini nih banyak kita tangkap ya jadi ikan kepala timah ini ikan yang gampang banget beradaptasi dengan air-air kotor ya jadi mereka gak gampang mati guys jadi mereka bisa bertahan di air yang kayak gini aku jebak ya ini coba aku jebak ikan kepala timahnya kayak suku primitif yang ada di di youtube-youtube itu guys menjebak ikan nah mana ya pusatnya ada di sini kita lihat apa yang aku dapat guys ya wah banyak banget ya ini pada kenal jebakan guys ini yang kenal banyak banget weh gila banyak banget den aku pikir tadi sedikit ya tapi ini melempah nih ini ikan kepala timah semua guys nih oh jayan-jayan oh ada ikan aneh den nah ini bukan ikan kepala timah ini ini yang ini ini kayaknya ikan yang kaya tadi deh tapi udah besar yang kaya ikan betutu ya tapi bukan guys bukan ikan betutu kita gede-gede ya ini biru-biru banget guys ini ada yang kuning ada yang ekornya biru ya kita masukin oke hari ini lumayan mantep hasil hunting kita guys kita akan ada yang akan kita pelihara juga ada yang kita kasih buat si ikan cana terus kepitingnya pada mati ini kasian banget ya alam kita ya aduh nah sini den nah oke guys jadi ini hasilnya kita akan review nanti di rumah juga kalau 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 gak lupa kita review ya ini juga udah ada yang pada geliling jadi kita akan pulang supaya gak ada yang supaya mengantisipasi pada mati guys jangan lupa like komen dan share salam satu hobi guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati